What's up Skull fans, welcome back to Time Out! Gue harus nyari videonya gak ketemu lho Gue lupa liatnya dimana, apakah udah dibayar sama Browning untuk take it down? Hahaha Kayak di Indo gitu udah dibayar, we're take it down Tapi kemarin ini Sierra Kenyan gila ya, kalah sama sekolahnya si Dejuan Wagner itu Nama sekolahnya Camden Kaget sih, kalau Sierra Kenyan sih tahun ini sih gak ada obat sih timnya sih Jago-jago semua And fans NFL, gue kasih shout out dulu untuk kalian semua Gue tau semuanya lagi berkabung karena The GOAT Tom Brady akan pensiun tahun ini Ini sedih banget sih, kita tau Tom Brady is to go tujuh kali juara Super Bowl ya sih inget gua Dan of course, NFL won't be the same without him Dan kita harus kawal terus ya, 2-8-3 Waktu menang lawan Atlanta Falcons itu gila sih game itu sih gokil sih Di quarter keempat kejar sih, sakit abis Tapi of course, hari ini staff kirinya NFL yaitu Patrick Mahomes juga kalah Sedih juga sih dia kalah sih gue pengen liat Kansas City Padahal di Super Bowl tapi ada Cincinnati Bengals yang masuk And of course, congrats juga untuk fansnya LA Rams Yang juga berhasil masuk ke Super Bowl Gue jagoin LA Rams Gue anaknya LA banget guys Anaknya LA abis Of course, OBJ ada di Super Bowl OBJ tuh LA Rams Gue soto banget gue anjir, gue gak gitu ngikutin NFL Tapi gue ya suka baca-baca, apa ya suka denger-dengar aja lah dikit-dikit lah But if OBJ ada di Super Bowl Dia actually gonna be so late Oke, kalo gitu kita langsung masuk aja ke comment of the day Oke, hari ini agak buru-buru bikinnya Karena mau live chat sebenernya Tapi kayaknya gak tau nih keburu atau enggak Abis ini banyak banget ada game yang seru Jadi tuh gue makanya agak malem bikinnya Game seru di IBL ya gue ngomonginnya Dan apa sih comment of the day Ada dari Alvin Yonatan yang bilang Saat thumbnailnya Westbrook Artinya jangan ngarpas lawan Hawks Beneran lu hari ini kalah lu Lakers Ntar kita akan bahas Tapi berarti emang jinx thumbnail ini kuat juga ya Semoga gue gak akan nge-jinx Yudha sih hari ini Karena Yudha yang gue akan jadiin thumbnail Amin Bahas shout out to Alvin Yonatan Thank you so much Untuk komentarnya Of course thank you so much Semuanya sudah nonton time out setiap harinya Pastikan kalian kasih like dulu nih Sebelum nonton time out hari ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi Agar kalian tau Kalo time out udah keluar atau belum Karena banyak banget nanyain gue Time out bang udah belum Harus nyalain tombol bell ya tuh Kita nyencat dulu Agar kalian selalu tau ya Oke Let's start Hari ini Berita NBA kayaknya gak terlalu banyak Yang seru-seru banget Tapi kita akan mulai dengan Phoenix Suns Yang hari ini udah dapet Empat puluh kali kemenangan Sebelum sepuluh kali kekalahan Mereka hari ini ngalahin San Antonio Spurs 115-110 For their 10 straight win Suns susah payah sih tapi Pahal Spursnya gak ada di Jante Gak ada Jacob Pertal Gak ada Derek White Tapi biasalah Tim-tim kayak gitu suka gak fokus ya Kalo lawan tim yang baik gak ada pemainnya Tapi untungnya dari terakhir ada Dibook Yang back to back 3 points Depannya Trey Jones sih agak gila tuh Di fake-fake dulu sama dia tadi That was really tough Dibook 9-0 Sejak ribut sama si Raptor And of course Dibook 28 points And Chris Paul hari ini ajib sih Statsnya 20 points 19 Assis Anjir banyak banget Assisnya Dan 8 rebound Point guard Is nuts man Hari ini cuma 2TO Dan dalam 2 gamenya Dia itu total 33 Assis Dan hanya 4TO Jadi Assis to Turnover ratio nya Gila banget sih Si Pitri playing like Like Lebron lah Mirip kayak Lebron lah Lebron juga umur 37 kan Jadi lagi jago-jagonya juga sekarang ini Jadi Emang orang-orang ini Gue gak ngerti sih Minum Minuman sakti apa Bisa sejago ini tetep ya And Hari ini Of course gue kalo ngeliatin si Pitri asik banget ya How he runs the offense Bagaimana Dia udah kayak magician banget lah Pokoknya di lapangan And of course Michael Bridges hari ini juga 26 points And Ish Wainwright Gua hampir salah sebut namanya Ish Wainwright juga Wah hari ini kayaknya Bener-bener jadi player yang dibangga-banggakan Sama pemain sus lainnya Dia mencetak 10 point Bayangin deh Suns menang 40 kali ini Lo harus inget ya Ehm DeAndre Ayton tuh Masih injured Sering banget Out Gak main Lalu juga Crowder And Booker juga Miss some games And of course Tim Suns ini emang special banget sih Menurut gue Of course gue salut banget dengan Coach Monty Williams Congratulations To Coach Monty Williams Yang akan terpilih menjadi pelatihnya Tim Lebron Nanti di NBA All-Star Well deserved banget menurut gue Oke Kelas banget sih orang ini sih Menurut gue gue suka banget filosofinya Dan dia memang orang baik aja sih Orang baik biasanya memang bisa sukses di dunia ini ya Amin Oke Kalau gitu langsung kita pindah ke Milwaukee Bucks Man What the fuck is happening with the Milwaukee Bucks Man Di Smackdown hari ini sama Denver Nuggets dengan skor 36-100 Menurut gue mengkhawatirkan sih seberapa sayurnya si Milwaukee Bucks ini bermain di Pfizer Forum Harusnya fansnya Bucks juga agak khawatir ya dengan performa seperti ini Aaron Gordon hari ini 24 point Dan Jokic nyaris triple-double dengan 18 poin 15 asis dan 9 rebound Jokic sih gila men Passing-passingnya juga hari ini Defensenya Bucks gak bisa nahan sih Memang kewalahan banget untuk rotasi defensenya Dan gue ngeliat tuh pemainnya Bucks sih kayaknya gak ada motivasi kadang-kadang Di beberapa game mereka mereka kayak santai aja Mungkin kan udah juara ya Oh gue udah juara lah It's okay man Kita just gonna go through this season Dan mungkin nanti di playoff baru serius ya Tapi kan gak bisa kayak gitu juga Kalo di NBA Mungkin udah puas aja sih menurut gue sih Udah jadi juara Tapi Hari ini Nagus juga 3 pointnya On point banget sih Mereka lagi bagus banget 3 pointnya Mereka masukin 23 3 point Di game kali ini Aaron Gordonnya bisa 4 kali 3 point What the hell Defensenya Bucks sih hari ini hancur banget ya Kenapa mereka double team si Jokis terus Udah tau Jokis pinter banget jadi temennya yang kosong Terus mereka double team terus Dan beberapa kali kena switch ya Itu jeruhala deh Harus jaga si Jokis on the post So man Jokis mamam sih Dimamam sama Jokis Kelar semuanya So menurut gue untuk Bucks sih They need to fix their attitude aja sih Apalagi tadi di quarter ke 3 Menurut gue quarter ke 3 mereka pathetic sekali So kita minum dulu guys Hmm Biar ga seret ya Fans Lakers Apakah kalian hari ini di PHP sama tim kalian? Udah biasa lah ini di PHP game Dibawa pertama jago banget anjir Itu gapapa kedua Langsung dibantai sama Trey yang Onyeka Okongu Ga ada obat semua Dari yang gila aja tadi Terakhir itu 2 kali 3 point Sakit banget yang ditari ke belakang Dijaga malut mong Oh my goodness That 3 point was crazy And of course Atlanta hari ini menang Atas Lakers Scorenya 129-121 Triumph 36 point 12 asis Hawks pelan-pelan nanjak di Eastern Conference nih Setelah 7 kali menang secara beruntun You don't wanna see this healthy Atlanta Hawks team Akhirnya mereka kayaknya udah nemuin ritmenya Dan juga udah Kayaknya Cam Reddish dibuang Kevin Knox masuknya Offensifnya Offensifnya lebih Flownya lebih enak menurut gue ya And of course Tadi gue bilang Di quarter keempat sih sebenernya Dimana mereka outscore si Lakers 38-20 38-20 di quarter keempat Selain Ice Ray Onyeka gila sih menurut gue He protected the rim Dia run the floor Dia ngedang di depannya Edi Edi ga bisa ngapa-ngapain Dijaga sama Onyeka And yeah He was just eating Edi up And Of course Get Malikmang some help man Malikmang kasian banget Malikmang hari ini di bawah pertama udah jago banget Dan dia total selesai 33 poin 10 rebound Edi 27 poin Rush Double-double 20 poin 12 asis Tapi gue mau bilang aja Kepada Lakers fans Avery Bradley Is washed Yo He is washed He is not good anymore Menurut gue Fancy Warriors Dub Nation Kalian harus berterima kasih sih Kepada Lakers ya Mereka yang ngambil Avery Bradley Kalo Kalo Dub Nation Ngambil si Avery Bradley Daripada Gary Payton 2 Oh my god Gua udah ga kepikiran sih itu Mau ngomong apa Karena Gary Payton 2 Is really good Oke Susah juga sih tapi ya Jadi Lakers hari ini Karena tadi Edi itu Jaga perimeter Untuk jaga pick and rollnya Si Trey Yang lo tau ya Kok Trey yang udah pick and roll tuh udah Wah my god udah susah banget Diberhentiin ya Tapi Stanley Johnson Jadi tumbal Karena dia harus menjaga Pain area Dan dia dimakan abis sama Big mannya Atlanta Hawks Collins John Collins Clint Capella And Onyeka Itu total 24 dari 30 Field goalnya Ataupun juga 80% So Ga ada Lebron For third straight game Lakers sih sedih banget sih menurut gue sih I don't know man Menurut gue Maybe Counting days aja sih Untuk Frank Vogel dipecat sih Bentar lagi sih Tapi They need to do a trade man They need to make a trade For a point guard No not a point guard For a shooter Karena mereka butuh 3 point And of course they need Big man They need defense Atau mungkin menit Dwayne Howard I don't know man Do I have more? I don't know I really don't know man For the Lakers man Hopefully they gonna be better Itu angka nyangkut ya Winnya 24 terus ya Gana menambah kayaknya Lakers Oke Itu dari NBA Seperti gue bilang Gue gak tau lo banyak ngomongin NBA Karena gue pengen ngomongin IBL juga Tadi malem kalian tau gue ada di Bandung Tapi gue udah balik lagi hari ini Karena besok Imlek guys Harus minta Eh gak minta sekarang Sorry Harus ngasih angpau besok ini ya Sudah nikah Tidak bisa menerima angpau lagi Tapi gue mau bahas tentang Tim favorit gue Yaitu Prawira Bandung Yang kemarin mengalahkan biwa perkasa Jogja Dengan skor 75-53 Gue mengeluarkan statement yang luar biasa di Twitter Kemarin ini kayaknya orang pada ngomongin langsung Gue bilang kalo Yuda sampe gak kepanggil timnas Gue gak mau ngomongin tentang basket Indonesia lagi Gue akan pensiun Kita liat ya Semoga aja Yuda dipanggil timnas Kok gak bubar di channel Tapi masih Yuda Oh my goodness Terus Menjalankan MVP campaignnya dia dengan 20 poin Emang di bawah pertama They were struggling The whole Prawira Bandung main struggling banget Nembaknya gak ada yang masuk 3 poinnya Abraham Yuda Siapa lagi main ya Si Touch juga Nembaknya bawa orangnya Baiknya gak masuk Tapi untungnya di babak kedua Gue gak tau sih si David Singleton Ngomong apa di locker room Tiba-tiba-tiba Hans Nembak 3 poin masuk Alan Asadi Nembak 3 poin masuk Reza Nembak masuk Semuanya They were just on fire And Yuda 6 kali 3 poin kemarin ini Yuda was lead man This guy is for real man Menurut gue Dia udah layak banget sih Untuk masuk ke timnas Walaupun memang banyak orang bilang Gue gila Gara-gara gue bilang gue Menjagokan Yuda MVP Tapi menurut gue sekarang ini Racenya adalah Kaleb Arki Yuda I think that's the race for MVP right now No disrespect to other players But that's what I have in mind Tapi yang pasti Kemarin ada pertarungan Antara guru dan murid Kita tau semua Coach Tika baru aja Diambil sama BPJ Congratulations to Coach Kartika Yang sudah membuat sejarah Di IBL I'm very happy for her Menurut gue Dia Becky Hammond di Indonesia Men But banyak orang yang bilang Udah ada bedanya belum guys Coach Tika Kalau gak salah ya gue Setau gue Itu baru gabung Mungkin sehari Sebelum mereka nyampe di Bandung Sehingga Coach Tika itu Belum even bisa ngelatih banget Dia cuma ikutan shoot round aja Katanya Jadi give her some time Dan Bas Gitu tuh Gue ingetin lagi Bas Gitu tuh gak bisa instan Semuanya itu adalah proses guys Ya Jadi sabar aja Tapi menurut gue main di babak pertama BPJ played really well Tapi memang main di babak kedua Lu mau gimana lagi Kalau perawirannya udah on fire kayak gitu Udah susah ditahannya Kalau udah kayak begitu ya Tapi yang pasti They need more though They need more from David Atkinson Dimana dia cuma berapa poin 2 dari 11 tembakannya They need more dari Indra Muhammad They need more dari Azaria Praditya Jordan Jackson Jodhan Jackson Jodhan Jackson Jodhan Jackson Jodhan Jackson Jodhan Jackson Jodhan Jackson And he did it Really well Menurut gue Kemain ini Berbeda banget Flow-nya offense-nya juga lebih enak Dan gue liat Memang leadership-nya dia Juga bagus ya Dia ngatur temen-temennya semua Ngasih tau temen-temennya harus ada di posisi apa Defense-nya gimana Menurut gue Ini adalah Kayak ada pelatih lah ya Kayak ada pelatih di lapangan So we will see though Orang pada yang nanyain gue Choke berpengaruh banget Atau enggak Menurut gue Berpengaruh Cuma nanti kita lihat dulu game berikutnya Karena kan kemain juga Mereka lawannya tanggerang Hawks ya Menurut gue masih agak di bawah mereka level ya So we will see in the next game Tapi Kiang juga bagus ya 15 point And Shane 12 point dan 12 rebound Temen gue Jalil Masih mengecewakan sih menurut gue Performancenya masih di bawah Ekspektasi gue I don't know what happened Tapi menurut gue Dia posisinya Masih terlalu banyak settle Untuk naibak 3 point Padahal strength-nya dia adalah Untuk main one on one Dan juga untuk main iso basketball So we will see Kemain kalo lu liat Dia lagi transisi One on one tuh udah gak mungkin bisa di stop sih Karena he is really skillful banget sih Untuk one on one-nya Jadi gue harapkan si Jalil Akan bermain lebih bagus nanti di next game-nya Oke Hang tua Akhirnya kalah juga hari ini Dari Satria muda Pertamina Dengan skor 85-67 Kinda expected to happen Karena menurut gue Masih agak jauh sih SM bener-bener dominasi banget Dan kalo lu liat tadi ya Fast break sama defense SM Semua textbook banget Rapih banget They are just on another level juga sih Bersama PJ ya Kayaknya PJ sama SM itu masih 2 tim Yang sangat sulit banget Untuk di kalahkan Tapi yang tadi menarik adalah Elijah Foster mau gelut Sama Anton Waters Tadi Elijah lumayan iseng sih Menurut gue dia lumayan iseng Naro sekutnya di kepalanya si Anton Waters And then after itu dia langkahin si Anton Waters Dan akhirnya dia kena ejection juga It was fun though Game-nya agak boring Karena game-nya jauh banget Tapi ada hal tersebut Jadi lumayan melek lah Tapi kita nonton ya Arky Wisnu Man Actually Arky is having a great season juga Gue baru sadar juga sebenernya jujur aja Arky 19 points and 5 assists He was the leading scorer And of course Elijah 16 points and 8 rebounds Dari Hang Tua Ada Neno dan juga Eve Neno 14 points Eve 11 points Tapi mereka susah payah semua sih Hari ini untuk nembus defense-nya Satria muda Pertamina Oke Yang terakhir tadi game paling seru adalah Borneo Bumi Borneo Basketball Pontianak Menang pertama kalinya Mereka membuat sejarah ya Pemenangan pertama Setelah mengalahkan Bali United dengan score 71-70 Leo Agus man At the end I've seen this kid before Dia dari mana asal ya Gila sih Big shot man He did it in the clutch Gue agak kaget sih Dia yang nembak terakhir Karena kita pasti expect-nya adalah Randy Bell Atau mungkin Wisnu yang playing really well Ternyata Leo ini Yang ngambil 3 points Oh my god Dia mental sih bagus banget sih menurut gue ya With the game on the line Step up And took that 3 point shot So dia selesai dengan 8 point Dan ini adalah Really big day for them Wisnu 16 point Randy Bell 13 point Gue baru aja reach out juga Kepada si Coach Tony Gue kasih tau dia bahwa Man that was a really good game From your team Keep doing your thing Dan menurut gue Coach Tony ini adalah salah satu pelatih Yang harus diperhitungan banget Di IBL Karena Gue ngomong NBA lagi Tapi yang pasti apa Coach Tony ini bener-bener Menurut gue genius banget Dengan strateginya Dengan in-game adjustmentnya dia Bener-bener Wah Keren ya pokoknya menurut gue Coach Tony gue tuh dari dulu Ngefans banget sih sama dia sih And yeah Mohon dia kita harus interview dia sih And of course Lutfi hari ini top scorer dengan 22 point Tapi kayaknya Tadi terakhir gue ga liat Lutfi di lapangan Yang mungkin dari Coach Alex sedikit pankal ya Tapi yang pasti Harusnya He supposed to be on the court sih Apalagi dia juga on fire banget hari ini ya So itu aja yang gue mau akan bahas dari IBL Biar kita masuk ke prediksi 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 timeout Terakhir cair juga ya Memphis Membantai Washington Wizards Besok ternyata banyak game juga Ada 8 pertandingan So sebelum imlekkan kita nonton NBA dulu besok ini Gue tapi suka Miami Si lawan Boston Celtics Miami Dapet plus lagi Dapet furan 2 setengah besok ini Jadi Kayaknya abis kalah 3 OT Harusnya mereka mau menang ya Harusnya ada motivasi lebih Dan biasanya kalo mereka jadi underdog Mereka juga mainnya bagus loh Mereka mainnya lebih bagus sih Mereka kalo di Boston juga suka menang sih Akhir-akhir ini Jadi besok Gue harapkan mereka bisa mengalahkan Boston Let's take Miami man Good luck everybody Top Styles Kita masuk ke Top Styles The Mother Rosen Kemarin ini sempet memakai Kobe 10 USA nya So juga gue dulu gak beli ini So dulu sering ngeliat banget Sekarang jadi malah keren banget ya Of course let's check out Sepatunya Kyrie Pas lawan Golden State kemarin ini Warna pinknya gini ya Lagi ini kayaknya Warna pink kayak gini ya Kyrie with another heat though And of course Miles Turner Dari League Outfits Wah ini pake outfit cowboy gini Mau kemana deh Gak ke pertandingan kan You just cannot take taxes out of this Boy Top place mohon maaf Gue gak sempet tadi cari top place So I'm gonna skip that for today I'm so sorry Sekarang kita langsung masuk ke play of the day Oh my god CP3 atau Ice Tray ya Gue puyeng banget milihnya tadi antara 2 orang itu Tapi I gotta go with Ice Tray man 36 points 12 assists Yang jadi pembedanya adalah Dia 2 kali clutch 3 points at the end Untuk membawa Atlanta Hawks Mengalahkan Los Angeles Lakers What a comeback So that is why he is our player of the day So timeout game Thank you so much for watching timeout Hari ini pastikan kalian kasih like Kasih comment Dan kalo kalian ingin membantu channel ini lebih jauh Dan besok ada giveaway Jangan lupa besok malem gue usahain sih Untuk announcement giveaway for my members Ada beberapa hadiah menarik Termasuk jerseynya Steph Kayaknya udah pada nungguin semua Maaf banget baru sempet Kayaknya besok semoga gue bisa masukin nama-namanya Ke Lucky Wheel But once again thank you so much guys Kalo kalian ingin support channel ini lebih jauh Kalian bisa join my membership program Ada beberapa konten eksklusif Seperti latihannya Isaiah Thomas Itu juga eksklusif hanya untuk members aja Kalian bisa ke homepage youtube gue Kalian bisa klik join Ada yang Rocky Padilla family That's the timeout game Because timeout game is my family And of course ada yang prediction game Kalo kalian ingin tau prediksi NBA gue setiap harinya Kalian bisa ke level tersebut So once again thank you so much man For always supporting this channel Really appreciate you guys For letting me living my dream Talking about NBA everyday with you guys Really appreciate everybody And once again thank you guys for watching I will see you guys again very soon Peace out I will see you guys again very soon There she is Rum